Intro Halo guys, ketemu lagi dengan Nixia dan di video kali ini Nixia mau ngasih tips buat kalian yang mungkin lagi cari keyboard baru nah, berikut ini tipsnya dan kebetulan Nixia juga ditemenin oleh keyboard terbaru Corsair yaitu Corsair K70 RGB Mark II Low Profile ini dia keyboard yang nanti Nixia buka Intro Nah, kalau Nixia sendiri yang paling penting itu dalam memilih keyboard adalah yang nyaman di tangan dan Corsair K70 Mark II Low Profile ini didesain secara khusus supaya tetap nyaman di tangan kalian saat digunakan main game maupun cuma ngetik-ketik aja loh hmm, kenapa ngetik-ketik itu aja penting? jaman sekarang yang main game siapa sih yang gak bacot ya kan? aku ayo nah, sebelum kalian bacot pastikan dulu kalian mengetik dengan nyaman jangan lupa ya kan jangan lupa ya kan awww 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 Keyboard K70 Mark II Lopo File ini menggunakan bahan aluminium yang ringan, jadi gampang dibawa-bawa. Berbeda dengan seri Keyboard K70 sebelumnya, seri Low Profile ini didesain dengan Ultra Slim Frame dengan ketinggian yang cuma 29mm. Jadi, posisi tangan Nixia waktu main itu lebih natural dan lebih nyaman. Terima kasih telah menonton! Karena Nixia lebih banyak main game bergenre FPS, Nixia biasanya cari keyboard yang udah mekanikal dan udah pake Switch Cherry MX karena berpengaruh banget dari response timenya. Yang baru di keyboard Corsair K70 ini dari Cherry MX adalah desain eksklusifnya untuk Corsair yang tinggi key switchnya 35% lebih rendah dibanding key switch Cherry MX di keyboard-keyboard lainnya. Jadi, otomatis bakal lebih presisi saat Nixia lagi main game. Keyboard K70 RGB Low Profile ini juga udah 100% anti-ghosting. Sehingga untuk kalian para pemain MOBA gak perlu takut ada input yang ketinggalan kalau lagi mencet banyak keycap sekaligus. Selain udah nyaman dan udah sesuai dengan kebutuhan kalian, kalau Nixia sih pastinya cari yang kekinian dong. Kalian sendiri kan, kalau di K70 Mark II Low Profile ini key switchnya tuh dibuat lebih pendek dan otomatis backlight RGB-nya di keyboard ini jadi lebih terang. Dan pastinya kita tetap bisa ganti-ganti profilnya dari warna-warna-nya melalui software IQ. Dan software IQ udah pernah Nixia jelasin di video-video Nixia sebelumnya. Nah, di sini. Di sini. Setelah kalian pilih-pilih keyboard yang kalian mau, pastinya kalian juga harus cari yang harganya pas di kantong. Jangan ngutang sama temen. Keyboard K70 RGB Mark II Low Profile ini memiliki harga yang sepadan. Di mana sudah memiliki teknologi terbaik dari Corsair dan fitur-fitur lainnya. Seperti di sini ada tombol dedicated volume, kemudian multimedia control. Jangan dicatat detiknya. Oke, terus ada juga USB passthrough di bagian belakangnya, di samping kabelnya ini. Kemudian ada tombol untuk ganti-ganti profil RGB-nya dan brightness. Kemudian ada tombol Windows lock. Kemudian juga ada detachable palm rest yang nyaman banget dan bisa copot pasang sesuai kebutuhan. Dan pastinya dari Corsair ini udah punya teknologi RGB lighting yang paling variatif. Oke, itu aja tips-tips dari Nixia buat kalian yang lagi nyari keyboard baru. Kalau kalian sendiri, biasanya apa aja sih yang perlu diperhatiin sebelum beli keyboard? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan di-like videonya. Thank you for watching. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.